Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Henry Rianza di channel Melanesia Freedive Di video kali ini, saya akan ngobrol bersama teman saya di kota Makassar Setelah beberapa kali kita janjian ya, akhirnya kita ketemu ya Oke Ken, sebelum kita mulai, saya ada gift buat Candy Ini baju dari Melanesia Apparel, bener-bener cocok ya, coba di test Oke gimana, pas? Pas banget nih ada logo Melanesia deh Oke jadi buat teman-teman, kalau kalian pengen dapat baju seperti ini Kalian bisa cek di Instagramnya Melanesian Apparel Kalian boleh drop text disitu dan kita boleh transaksi Oke, disini Bajunya mantap, kaosnya tokce Ini pertamakan nih, backup sudah air traffic control, sudah guru, sudah Workmate, sudah supervising, sudah orang teori aplikasi, sudah polisi, sudah Nah ini Tukang masak Tukang masak ya Tukang masak, jadi outputnya sebenarnya, saya mau bilang kalau freediving ini semua kalangan bisa Om Candy Om Candy Oke, siapa dulu teman-teman Halo semuanya, nama saya Leon Candy Tapi kalau teman-teman yang sudah akrab, pasti panggilnya dengan saya Ken, jadi Kak Cupe boleh panggil saya Ken Sip, sip Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk kegiatan sehari-hari sih memang kerja Oke Bantu di usaha orang tua Oke Di kota Makassar Oke, jadi cerita singkat saja ya Awal kali saya bertemu sama dia ini kan tiba-tiba dia contact Dia pengen bajar freediving Saya nggak tahu sama sekali Nah Informasi ini juga sebenarnya yang saya pengen tanya ke dia Dari mana sih sebenarnya kenal dunia freediving itu? Awal ketertarikan Awal ketertarikan sama dunia Apakah punya basic sebagai seorang swimmer sebelumnya atau punya basic scuba atau punya basic apa Terus tiba-tiba memang mau belajar freediving? Atau tiba-tiba aja? Coba ceritakan dulu Oke Jadi Kisah pertama Sebenarnya suka dengan laut Memang suka dengan laut Oke Kemudian suka berenang Tapi lebih sering di kolam Pengalaman saya ingat pertama kali berenang di laut itu yang lebih dalam dari leher Walaupun udah jago di kolam Ternyata mentalnya beda ketika di laut yang lebih dalam daripada lehernya kita Nah setelah itu di 2 tahun lalu mungkin ya Pada saat tsunami Lampung dan Banten Oke Oke Nah kebetulan Ken bersama dokter Cher Ditugaskan untuk menjadi relawan di sana Di Lampungnya Oke Nah pada saat di Lampung bersama ada satu orang dokter Namanya dokter Debrina Dewi Hai dokter De Hai dok Pada saat waktu senggang Kami berenang dan snorkeling Dan ya dokter Bersama dokter Debrina itu dan yang lain Disanalah dokter Debrina menceritakan tentang free diving dan diving Oh dari si Dari dianya di dokter ini ternyata pecinta Terima kasih banyak Aku dokter sudah mewakili Meracunin ya Nah akhirnya kena racun disana Oke Balik kembali ke Makassar setelah tugas disitu Mulai penasaran kan Nyari Nomor 1 pasti cari lewat google Oke Kata kuncinya kalau gak salah ya kurang lebih gue ngetiknya Itu Belajar free dive Makassar Oke Nah yang muncul rekomendasi waktu itu ada di instagram Nah kemudian masuklah saya ke instagram Ternyata memang ada jadwalnya Kalau saya gak salah ingat itu kemarin Itu dia langsung over ke melanesia free dive Jadi ada banyak referensi Kalau udah salah pernah ngeposting di facebook juga Jadi karena saya sempat masuk ke facebook juga Jadi saya ngecek ngecek semua Memastikan bahwa pengajarnya ini siapa Karena gak kenal Oh ternyata Ada keterangan yang menyatakan Pernah mendapat Menahan nafas Terlama di Indonesia Oh aku bilang Gak salah pilih deh kayaknya ini Seperti itu kisah Oke jadi Kurang lebih seperti itu Jadi dia ini bukan punya basic underwater Tidak punya experience Tidak punya experience Tidak punya experience sebagai seorang perenang Cuman karena ada sedikit historinya itu tadi Akhirnya beliau coba untuk memberanikan diri Untuk belajar lebih jauh tentang dunia free diving Iya Tahun lalu ya kalau tidak salah Tahun lalu Tahun lalu akhirnya Proses belajaran kita mulai Dan sampai sekarang Kita sudah lama sekali tidak komunikasi Youtube menyatukan kita kembali Iya youtube menyatukan kita Menyatukan kita Menyatukan kita kembali Karena kebetulan dia punya channel youtube Nanti kalian boleh Cek video video di channel youtube nya Leong Candy Disitu dia akan Disitu dia bahas soal Saat ini kue Ya khusus untuk kue Kalian boleh subscribe Pecinta kuliner Homemade cook Kalian bisa lihat disitu sambil belajar Karena saya juga pribadi dengan istri Sesekali kita lihat videonya Candy Coba untuk buat Karena video videonya simple Ya simple Ada kue basah ada kue kering Bebas Sementara masih itu Ya dan mungkin nanti masih banyak lagi Kalian jangan lupa subscribe channel Leong Candy Oke next Setelah belajar free diving nih Ken Tau Kita itu hari kan proses teori Kita belajar di kolam Kita belajar di laut Akhirnya kita pulang Dan segala macamnya Saya pribadi lihat Candy Kayaknya Kecapean banget Menurut Candy bisa mendeskripsikan free diving ini seperti apa sih Apakah susah atau memang butuh proses yang panjang untuk bisa menguasainya Atau menurut Candy sudah cukup Pokoknya saya sudah bisa Free dive Free dive Tantangan pertama sebenarnya buat saya adalah bread hole Oh tahan nafas Tahan nafas Karena tahan nafas untuk orang umum itu bukan sesuatu yang umum atau biasa Apalagi harus Nahan nafas yang cukup lama Karena Jujur aja begitu kita nahan nafas begitu ada respon Kita kan mulai panik Betul Nah di free dive ini saya belajar Pertama kali saya belajar Oh gini loh ternyata rasa panik yang muncul ketika kita Pengen banget tahan nafas Jadi memang itu struggle pertama waktu belajar Struggle kedua waktu Di laut Equalisasi Persoalan saya satu di equalisasi Jadi memang waktu kita belajar itu Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu panik ya Karena Mayoritas memang teman-teman yang di level pemula Di beginner itu memang semua punya masalah yang sama Cuman Kemauannya kita sendiri yang akhirnya nanti buat apakah ini Bagus Atau tidak Artinya lanjut atau tidak itu tergantung Iya Nah maksud saya ini Susah atau tidak Freediving ini Kalau mau dilatih sebenarnya Menurut saya enggak Menurut saya enggak Karena setelah breath haul aja Setelah latihan kan Beberapa hari semingguan gitu Sempat agak sering latih Mulai terbiasa Oke 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 Cuma taik waktunya aja belum terlalu panjang Ya betul Ya betul 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 Karena memang sistemnya kan kita untuk level beginner Basic itu kan memang durasi antara 3 hari Setelah juangan di evaluasi dan segala macamnya Nah proses evaluasinya ini memang yang belum jalan Untuk teman-teman khususnya di kota Makassar ya Karena saya harus terbang Terbang kemana-mana Nah Kalau saya mau tanya masih ada hubungannya dengan Freediving Kalau misalnya Sudah Sudah paham Sudah tahu Kira-kira ada yang Secara ilmu pengetahuan ya Secara ilmu pengetahuan Kira-kira ada yang Yang bertambah enggak Maksudnya walaupun skillnya tidak bisa Kira-kira oh Minimal saya tahu loh Teorinya menahan nafas itu seperti ini Oh iya Pengetahuan Yang pastinya adalah Mengetahui bahwa ternyata Manusia punya kemampuan untuk menahan nafas Lebih Lebih lama daripada yang kita bayangkan Kedua dan belakangan Memang dalam 1-2 bulanan terakhir ini Setelah sekian lama Ken agak belajar banyak tentang nafas lagi Dari berbagai literatur Oke Secara Katanya gini ya Secara genetika Leluhur kita Ancestor kita Itu memang Punya kemampuan untuk menahan nafas Makanya ada disebut Mamalian dive Dive itu Dan sebenarnya semua manusia punya Cuma manusia modernnya Udah enggak pernah melatih itu Dan ternyata efek dari menahan nafas Breath Hold itu Sangat bagus untuk kesehatan Sangat bagus Tapi ya bukan berarti kita harus menahan nafas 24 jam sehari Gitu ya Apabila dilakukan secara bertahap Setiap hari Sekali aja 10-15 menit kita latihan Itu akan memberikan manfaat yang besar Oke Jadi Kenapa juga di dunia free diving ada dua sisi Ada satu sisi Menganggap free diving itu adalah jalan hidup Way of life Dan yang satu itu adalah istilahnya for medic Oh iya Jadi ada beberapa persen orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas Mereka mengambil sisi dari free diving untuk membuat mereka jadi lebih sehat Cara bernafas dengan baik Teknik pernafasan yang teratur Untuk khusus untuk orang yang 50 tahun ke atas Mereka merasa kayak lebih fresh Lebih relax dan lain-lain Nah kalau way of life ini dipilih kayak saya misalnya yang menjadikan dia sebagai mata pencarian dan lain-lain Dan itu memang teorinya ada Good Menarik memang Nah Dari semua skill yang kamu punya nih Ken Kamu bisa masak Jago masak Terus Kamu juga orangnya rajin Reset Rajin baca Rajin ini segala macam Terus ada skill yang lain Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol Terapi Ciroterapi Oke kemudian Ya kurang lebih itulah Kenapa memilih free diving Apa sih yang menurutmu Free diving Saya harus belajar Kan kemarin Saya sempat diskusi sama dia Kalau Saya ini tipe orang yang Kalau serius saya pengen belajar terus Nah Apa sih sisi apa dari free diving yang buat kamu akhirnya jadi tertarik Karena kebetulan Memang Ken suka dengan olahraga Tapi tidak semua olahraga Jadi kalau ditanya suka sepak bola Yang ngomongnya Orang suka main sepak bola saya nggak suka Oke Kalau kayak bela diri Renang termasuk Renang suka? Renang termasuk suka Oke Walaupun tidak terlalu sering ya berenang Soalnya entah waktu kecil sih memang Buat saya Buat orang yang tidak bisa berenang itu sangat riskan buat saya Jadi ya Kita hidup di negara kepulauan Dan kita sebaiknya punya kemampuan untuk berenang Skill dasar lah ya Basic skill Ya itu sih Kemudian sering ngajar orang berenang Tapi di kolam Oke Khusus ngajar ngapung Ngajar ngapung Asal dia punya berenang Nggak bisa ngapung Gue jamin sekali pertemuan Pasti bisa ngapung Garansi pasti Asal mau ya Asal mau Nah Kemudian kenapa mau pilih free dive Karena Laut itu begitu indah Sayang untuk kita nggak Nikmati di bawahnya Gitu Dua coba untuk memaksimalkan Waktu saya di Makassar Untuk kita coba training lagi Karena Kendi ini sebenarnya Berpotensi Kalau dia mau join ke dunia kompetisi Sebenarnya bisa Saya mau tanya nanti Oke Saya mau tanya nanti dia Tertarik nggak Kalau misalnya Ada peluang untuk join International Competition Di luar sana Mau nggak wakili Indonesia Atau ya setidaknya Nama pribadi ajil Eh Belum tahu ya Cuma sekali pernah berkompetisi Di dalam dunia olahraga Waktu di karate Nah kira-kira Masih ada keinginan nggak Ken Untuk lanjut ke Untuk Ke dunia kompetisi Kalau di dunia kompetisi Nggak tahu ya Karena belum pernah nyoba Karena cuma pernah sekali Di dunia kompetisi Waktu di karate Dulu ikut lomba karate Tingkat Makassar Lolos sampai Jakarta Tapi waktu Jakarta kalah Itu adalah Kompetisi yang Resmi yang pertama Gue ikutin Selain itu Gue nggak pernah kompetisi Tapi nggak tahu sih dunia free dive Siapa tahu Suatu hari bisa berkompetisi Coba Kita punya acara event internasional Rutin tiap tahun sekali Di Jakarta Bisa kenarakan Sama solera saya Di apnea kultur Michael Dominic Dia rutin untuk buat setahun sekali Cuma saya nggak tahu Tahun ini Buat nggak Karena covid ya Saya nggak tahu Oke Kurang lebih seperti itu Nah pertanyaan terakhir saya Ken Diantara semua skillmu Karate Karate Kamu punya skill terapi Siro terapi Yang itu Membunyikan tulang Membunyikan tulang Kemudian Sekarang ada free diving juga Kemudian Saya nggak tahu Kalau kamu punya masak juga Iya Pertanyaan saya itu Yang membedakan nih Yang membedakan antara Karate Free diving Oke kalau masak ya Jelas Nah yang Sisi sport lah Anggaplah karate sama Freediving lah Menurutmu dua sisi ini Kalau ada korelasinya apa Coba jelaskan Kalau ya Dalam dunia kompetisi Kalau saya membayangkan ya Walaupun belum pernah ikut yang Freedive Kalau kita karate Memang ya kita tetap Kita melatih dirinya kita Ya di akhirnya Kita akan fight dengan orang lain Ya Kebetulan Untuk Twitter ikut Yang Yang pertarungan ya Bukan main jurus Sedangkan kalau di freedive Itu Yang kita hadapi adalah dirinya Kita sendiri Kita nggak Nggak melawan orang lain Memang kita berkompetisi dengan orang lain Tapi Yang dihadapi diri sendiri kan Ego Egonya kita Itu sih buat saya Tantangan yang sangat besar Dan buat saya Para Atlet 3Dive itu Pasti orang yang luar biasa Pasti orang yang luar biasa Bisa nahan napas 5 menit Gila men Bisa Saya Semua bisa Semua bisa Oke kurang lebih seperti itu Video singkat Saya dengan Candy hari ini Jadi saya coba simpulkan Jadi dia ini Orang tidak tahu apa-apa Tiba-tiba suka sama freediving Tapi dengan semangatnya Akhirnya dia mau Kemudian Dia bukan orang yang tidak punya skill sama sekali Dia tahu Dia bisa karate Dia pernah join kompetisi karate Walaupun dia sudah lama banget Kemudian dia punya aktivitas Selain Dan olahraga dia Di rumah Kerja Bagi waktunya dia Jago banget Oke Jadi buat teman-teman di luar sana Jangan lupa sekali lagi Kalian subscribe channel Leong Candy Dan Bisa dicontoh Kalian semua di luar sana Tidak ada alasan untuk Tidak join Tidak join freediving Karena selama kita mau Pasti ada jalan Pasti ada jalan Oke Kurang lebih begitu video kali ini Jangan lupa subscribe channel Melanesia Freedive Dan kalian boleh aktifin loncengnya Kalau kalian suka sama video ini Biar kalian dapat informasi Jika saya posting ke YouTube Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Bye